Ah, ini hari memang hoki, lihat pagi-pagi saat saya mau prepare buat masak sayur asam Nih, 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 ada satu bungkus sayur asam, ya bakalan sayur asam maksudnya Lihat, putraku datang dan dia bukakan kelapa muda, uhuh, uhuh, serasa orang Bandung Pagi-pagi sudah konsumsi air kelapa muda alias dawegan Nah, lihat juga, lihat, nih, saya barusan panen-panen lagi Ini kangkung, lihat, lihat sahabat Wow, ini aslinya, ini saya panen kangkung liar di kolam sendiri Ya kan? Nah, edisi panen-panen lagi kita Ya kan? Ada kuncay Lumayan lah Ya kan? Dan tadi juga hari ini, ya persisnya hari Selasa Saya masak dari hasil yang saya tanam Karena apa? Tuh, karena ada hilit gede hulu Tuh di sana, hilit gede hulu lagi panen kuncay Oh my God, lihat, ini jamreng kan? Jabrik kan? Nih, ini bawang bombay, ini kepanasan nih? Mana bombay? Ini bombay Ini sih belum daun Tapi bombay itu Ya, kalau ini bawang daun Iya Itu bombay Belum, ini baru tumbuh Nah, yang ini terlalu dalam, misalnya ke mama ditimbun deh Timbun deh, ya kan? Yang punya emak Udah, panen? Tarak aku bohong Oh, tarak aku bohong Ya Allah Ini panen kesekian kali, sahabat Lihat, nah, di sini di kotakan yang ini, ini udah kosong Di sini juga sama, kosong, ya Dan kali ini Nah, iya, yang lalintuhnya Nanti yang masih kecil, jangan dulu Nah, ini gampang Karena media tanamnya juga saya pakai sekam Itu juga masih kecil, ya Sekam, saya campur dengan tanah Lihat, tuh Ini jadi dalam, terkubur dalam Karena memang setiap kali tanahnya berkurang Saya tambah lagi tanah Jadi malah terbenam, terlalu dalam Tuh, yang di sana mah parah pisan Ini agak rimbun Kita mau digeserin ke sana tuh, neng Nanti kalau ini udah agak kurang Ini memang negrak, makanya tuh ditukar Oh, di non-negrak Sudah ini negrak pisan, panas pisan Lihat, akarnya sih udah oke banget Tapi umbinya gak kurang gemuk loh Apa karena memang gak dipupuk ya Itu donah, iya, ini dipangkas Saya baturkan dijen bakwan ini Jadi iya, ini tumbuh Jadi kalau lebih Oh gitu ya Tumbuh ke umbi Lumayan akarnya mah, udah sehat banget Udah jabrik Tapi dia panas ya Kasian coklat Tidak panas kan Nggak ada itu mah Perang pisan Nah, di sini juga mungkin karena terlalu panas Jadinya begini Begini Jelek Tapi nanti saya perbaharui lagi Cabut ya Enggak, jelek Jelek cabut Sedikit jangan Ayalah Lumayan Buat ngoseng gandul juga Waktu mama ngoseng gandul juga pake kuncai Rokanya pas mama ngoseng gandul Terus nganjangkan neng Neng geger Duh, bibi Tadi neng lewat cina Bibi kayak masak gandulnya Nih sengit Oh my god Bayam Brazil Hasil panen di halaman belakang Nanti kita buat Sok bening Bayam Brazil Sama tahu putih ya Enak Cocok buat kita padankan dengan Pecak goreng ikan layur Nanti saya bikin Dan kebetulan Saya juga punya tempe Yang Ya, sudah lumayan Apa sih ya Semangit ya Rencananya sih Mau dibikin sambal Tapi Eh, ada kuncai Yowis Tak oseng-oseng dengan kuncai ya Nah, sahabat lihat Akarnya Jabrigi Tapi sayang Umbinya kurus Iya Bebcini bilang Tips untuk membesarkan umbi Katanya tuh daunnya tuh Mesti dipotong Atau dipangkas Gitu kan Nah, ya Ini Kuncai Atau apa sih ya Lokio ya Yang sudah saya bersihkan Lihat Dari tekstur batangnya itu Rasa gurihnya Itu udah kentara banget ya Ini dulu Waktu saya masih tinggal bersama nenek Waktu masih kecil Ini melihat nenek Makan dengan kuncai Yang cukup di lerab saja ya What's What's the meaning of the lerab Ya, di lerab Artinya tuh Di Apa sih ya Digalang di atas api Sebentar saja Ya Dan nanti Kuncai tersebut Saya bakalan Bubuhi Atau bubuhkan Atau saya tambahkan Di Tempe Yang sudah saya goreng Saya potong dadu tadi Nah, kali ini Saya Masak Ikan layur Ya, dipecak goreng Dan ini juga Ikan layur tuh Rasanya enak loh ya Ikan layur yang dulu Nggak dipandang sebelah mata Gini tuh Uh, harganya sudah meraja Meraja Yang jelas Udah punya nilai Komoditi Atau nilai jual yang tinggi juga Bahkan Export Primadona Ke Jepang Wow Ya, sahabat Goda Goda Channel Nah, ini nih Tempe Yang saya sebutkan tadi Saya campur dengan Cabai Ini sebetulnya cabai tanjung loh ya Yang cocok peruntukannya untuk bumbu Dimana cabai tanjung tersebut Memiliki warna yang merah banget Tapi Beb Gini kekeh Katanya Mama Yaudah petik aja Mak Yaudah 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 Dan Seperti itu hasilnya Dan yang ini Kebetulan Ada tahu putih Dan juga tadi Beb Gini Petik bayam Brazil Hmm Dibikin sob bening Mantap Mantap lah Sob pasti dong Tuh Si Bontot aja bilang Mantap Gitu kan Teriak dia Emang mantap Baik sahabat Goda Goda Channel Karena masakannya sudah selesai Sudah mateng Yes Ya Saya tinggal Saya mamam dulu Dan untuk kali ini Kebetulan Menunya Itu menu dari hasil panen Di kebun sendiri Ada bayam Brazil Terus gitu Ada cabai tanjung Dan juga ada Em Lokyo Atau kucai Oh ya Kecuali Ikan Nah Ikan layur Gak mungkin saya nangkap sendiri Itu dapat beli Yang diinginkan bedor Eh Yang datang layur Masih kecil-kecil Tapi Namanya tetap layur sih What? Nah Untuk sahabat Goda Goda Channel Gak rugi kan Kalau misalkan kita Rajin menanam Atau mau memanfaatkan Pekarangan rumah kita Walaupun saipret Atau halaman yang sempit Banyak cara untuk itu Ya sudah Jangan lupa ya Goda 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 Channel Baik sahabat Goda Goda Channel Jangan lupa bahagia Thanks for watching this video See you next time Bye-bye Goda 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 Channel Goda Goda Channel Goda Goda Channel Goda Goda Channel